Intro Badan Anti Pencucian Uang India Menyita 4,65 miliar rupiah atau 59 juta USD Milik bisnis Vivo Mobile Communications Co. Dan anak usaha terkait di India pada Kamis 7 Juli Barang bukti yang disita berupa rekening, uang tunai, dan simpanan emas terkait dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh produsen ponsel pintar asal China tersebut Dilansir Bloomberg, Direkturat Penegakan Hukum India mengatakan badan tersebut menggerebek 48 lokasi dan menemukan Vivo mengirimkan uang senilai 624,76 miliar rupiah atau kira-kira setengah dari penjualan lokalnya keluar India, sebagian besar ke China Pengiriman uang ini dilakukan untuk agar perusahaan-perusahaan berbadan hukum India terlihat merugi besar guna menghindari pembayaran pajak di India Ungkap Direkturat Penegakan Hukum India Perwakilan Vivo di India belum memberikan komentar mengenai temuan ini Konflik Vivo di India terjadi setelah adanya peninjauan ketat oleh otoritas India terhadap bisnis pesaingnya di negara tersebut, Xiaomi Corp atas tuduhan pemindahan uang ke luar negeri dengan dalih pembayaran biaya patent Sebelumnya, India telah meningkatkan pengawasan perusahaan-perusahaan asal China sejak bentrokan perbatasan Himalaya antara dua tetangga pada tahun 2020 India juga tengah menyelidiki bisnis ZTE Corp dan Vivo di negaranya atas dugaan penyimpangan keuangan Juri bicara kedutaan besar China di India mendesak negara itu untuk menegakkan hukum dan menyediakan lingkungan yang adil dan non-diskriminatif bagi perusahaan China yang beroperasi di India